Tribuners, untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Tegal mungkin bisa memilih untuk beristirahat daya tarik wisata atau DTW Gucci, Tribuners. Dari sekian banyaknya penginapan baru di area DTW Gucci, satu di antaranya yaitu adalah Salma Gucci Resort yang baru di-launching pada akhir Desember 2020 lalu. Salma Gucci Resort ini memiliki tiga tipe kamar yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda yang disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung pastinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lanjutnya, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Desta Laila Kartika. Halo Desta. Halo, selamat terima kasih. Baik Desta, mungkin bisa dijelaskan mengenai penginapan baru dari Salma Gucci Resort ini dan juga fasilitas yang diberikan ini apa saja kira-kira? Baik, bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke daya tarik wisata Gucci dan ingin menginap di lokasi saat ini banyak pilihan penginapan baru. Salah satunya yaitu Salma Gucci Resort. Penginapan yang baru di-launching sekitar akhir Desember 2020 ini menghadirkan penginapan berdesain minimalis modern dengan menyuguhkan pemandangan pegunungan khas Gucci. Seperti udara yang sejuk, asli, dan pemandangan pegunungan. Selain menunjukkan background alam, pengunjung yang menginap di lokasi juga akan mendapatkan beberapa fasilitas. Salah satunya yaitu kolam tenang air hangat dan juga fasilitas lain seperti restoran. Sehingga jika malam hari merasa lapar ataupun ingin makan, bisa di restoran tersebut. Selain itu, tempat parkir yang ada di lokasi juga cukup luas. Terdapat banyak tempat duduk yang bisa dimanfaatkan untuk menikmati di suasana di sekitar lalaman kolam renang. Dan harga kamar juga sudah termasuk dengan input sarapan. Mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19 sehingga untuk protokol kesehatan juga masih diterapkan. Seperti di area kolam renang, diberi tanda silang dengan selautip sebagai tanda jarak antara kumulitif. Baik, dan mungkin dari informasi yang didapatkan, ini kira-kira ada berapa tipe kamar yang ada di sana dan kira-kira ini berapa harga per malamnya? Oke, untuk di Salma Guti Rasa sendiri memiliki tiga tipe kamar disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung. Seperti untuk pertama yaitu tipe vila A yang berisikan dua kamar dan bisa diisi sampai 10 orang. Lalu untuk kedua ada vila tipe B berisikan satu kamar dan bisa diisi untuk beberapa orang. Sedangkan yang ketiga yaitu tipe C dan D yaitu tipe kamar hotel yang berjumlah 10 kamar. Ada pun untuk jumlah 10 kamar ini terdiri dua tipe yaitu enam kamar berisi dua double bed dan juga single bed. Ada pun untuk tipe vila sendiri, fasilitas yang diberikan yaitu terdapat dapur, uang keluarga ataupun uang santai, televisi, kamar mandi dalam dan luar, dan masih banyak lagi. Ada pun untuk harga yang disarakan sendiri yaitu untuk vila tipe A saat weekend harga 2,5 juta dan untuk bidai sendiri 2 juta per malam. Sedangkan untuk tipe vila B weekend yaitu 1,5 juta, sedangkan big day yaitu 1,3 juta per malam. Sementara untuk tipe kamar hotel yaitu harga 1,2 juta, double bed dan single bednya sendiri yaitu 1,5 juta per malam. Untuk yang tipe kamar hotel ini harga antara weekend dan big day sama saja tidak ada perbedaan. Baik Rekandesta. Dan mungkin jika tribunerus ingin menginap di sana, kira-kira bagaimana caranya Rekandesta? Oke. Bagi masyarakat ataupun mengunjungnya mungkin ingin merasakan sensasi langsung menginap di lokasi dan ingin membuktikan apakah memang sesuai fakta di lapangan. Untuk sementara memang belum bisa melakukan booking melalui sistem online pemesanan kamar. Sehingga saat ini pemesanan baru bisa melalui WhatsApp ataupun di akun Instagram resmi dari Salma Guci Resort yaitu di Ad Resort Guci. Di situ akan tersedia kontak para pemesanan kamar termasuk jika ingin melihat gambaran detail mengenai pengirapan ini sendiri. Atau paling mudah yaitu dengan langsung datang ke lokasi yaitu berada di area objek-objek wisata Guci Kepupatan Tengsel. Mengingat saat weekend sendiri memang pemimpinannya cukup banyak dan biasanya akan full booking. Baik Rekandesta. Dan juga tribuner, serkai dengan informasi tersebut juga kami sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Ada tiga tipe, yang tipe A itu vila dua kamar, kalau tipe B itu vila yang satu kamar, terus yang C sama D itu tipe hotel. Kalau hotel ada berapa kamar? Hotel kita total ada 10 kamar, yang 6 kamar itu double bed, yang 4 kamar itu single bed. Kalau yang vila itu berarti di dalamnya ada apa sih fasilitasnya? Fasilitas itu memang kamar, kalau tipe A itu fasilitasnya kamar dua, terus kamar mandi atas-bawah, terus closet, closet tutup pakenya, terus kitchen, ruang TV, sudah. Kalau untuk harganya mas? Untuk tipe A itu weekend 2,5 juta per malam, kalau weekendnya itu 2 juta. Kalau tipe B, weekend 1,5 juta, weekdaynya 1,3 juta. Kalau yang hotel? Kalau hotel, kalau yang tipe C double bed itu 1,2 juta, itu tanpa weekend-weekday, harganya tetap sama. Kalau tipe D itu 1,5 juta. Terus kalau untuk pengunjung yang ingin booking, gimana mbak caranya? Kalau booking di Salma Gucci itu sementara belum ada di Traveloka dan Ticket.com, cuman kita bookingnya pake WA, nanti kita kunjungin web di Instagram, ada nomor telepon adminnya juga. Oh gitu, berarti pakainya Instagram ya? Iya. Namanya Salma Gucci? Kalau untuk IG-nya itu namanya Resort Gucci. Resort Gucci? Iya betul. Salma Resort Gucci? Resort Gucci itu ada sama. Resort Gucci.